Om Swastiastu, Bapak Ketut, Swastiaprakta, Demogi Bapak Ketut dan sekeluarga selalu sehat dan rahayu. Sesuai dengan request Bapak Ketut untuk mendesain pilang, Niki Sampun Rampung Titiang buatkan konsepnya. Nah, pendirian Titiang mohon izin mungkin Titiang akan menjelaskan tentang konsep tata ruang atau tata letak. Niki pertama-tama letak secara keseluruhan Bapak Ketut, Niki Titiang pakai kompas nasional, Niki Utara sesuai dengan tanah kompas yang ditunjukkan, Niki Selatan, Niki Timur, Niki Barat. Jadi, tanah Bapak Ketut ini berposisi di sebelah barat menghadap ke timur, Niko Penyirian. Nah, jadi lebar depan rumah Bapak Ketut, Niki Titiang menjelaskan saking timur, Niki Bapak Ketut. Lebar depannya sesuai dengan data yang Bapak Ketut berikan waktu di kantor, Niki 12 meter, saking utara ke selatan. Nih, lebar depan. Laris ke belakangnya Niki, dari ujung kangen sampai ujung kau, Niki 25 meter, saking Niko. Jadi, luasnya Niki tiga aruh, Bapak Ketut. Nah, Niki lah tanah Bapak Ketut yang akan Bapak Ketut bangun pila, Nih, seperti Niko. Nah, Laris, Niki, sesuai dengan komunikasi kemarin, Bapak Ketut. Nah, jadi kita akan membuat dua pila, kemudian di sini ada rumah pribadi, ruang tunggu, katakanlah. Tunggu sengijeng, Nih, Bapak Ketut. Nah, kemudian Laris Wenten merajan, genah merajan, Niki genah merajan, tiga kali tiga di sini, Nih. Niki genah merajan, dan juga Wenten sumur sampun jadi di sini. Nah, Niki sumurnya, Nih. Anggap sejauh Niki adalah sumur, sumur manual maksudnya. Nah, penirian di awal di depan Niki karena sudah ada tembok merajan, jadi itu yang tampilkan merajan, ya Bapak Ketut. Merajan, nah Niki, kalau misalnya kita bangun merajannya nanti seperti Niki tampil. Jadi, merajan Niki menghadap ke utara karena Niki balik utara. Niki pasti, Niki patut, ya di sini, pasti di sini gunung, jadi keteben, ya. Nah, seperti Niki. Niki di area tiga kali tiga. Nah, Niki tiga kali tiga menghadap ke selatan, ya. Nah, jadi di merajan Niki cuman ada Padmol, ya. Padmol Sari, katakanlah seperti Niki. Dan Tugu Karang, menyatu. Nah, seperti Niki. Konsepnya menyatu, Niki. Nah, Niki sampun area suci, Niki. Nah, seperti Niki. Nah, Niki, untuk rumah pribadi, katakanlah, atau ruang tunggu, walaupun di kantor, waktu kita ngobrol, Niki, kita koordinasi menempatkan di belakang, namun setelah yang pikir, sebaiknya ditempatkan di depan kebantan Niki. Jadi, kenapa di sini, satu, sebagai welcome, nih, ketika ada tamu, nanti kita lebih cepat tanggapnya, Niki, menyapa. Seperti Niki, Pak Adet. Nah, di sini nanti, apa ya, tempat ngejang, katakanlah, nih, untuk pribadi. Nah, Riz, di sini kita bisa manfaatkan untuk area parkir, nanti. Nah, seperti Niki. Malah Jebos tidak jelaskan, ya. Nah, untuk pilanya di belakang, nanti. Nah, di sini. Masuk ke barat. Nah, masuk ke barat, terus, Niki ada gang, istilahnya Niki gang. Di samping Niki gang, Niki ada yang buatkan landscape, seperti Niki. Nanti akan tidak tampilkan. Tidak ngawin di pilaman dan dumun, nge. Nah, Riz, pertama, pila Niki. Satu pila, Niki, satu pila, yang klik Niki, nge. Niki pila dua, seperti Niki. Satu pila, Niki. Oke, areanya, niki, Niki berapa luasnya. Untuk satu pila, tidak ngukur, nge, Pak Dut. 8,50, dikali 9,55. Sementara, jalannya Niki, dia ngambil 245, Pak Dut. Nah, untuk murni jalannya, setelah kita potong garden-nya, Niki. Lenskip, katakanlah, nge. Niki, 2 meter. Jadi, masih enak, Niki. Nah, seperti Niki, adumun, nge. Nah, Riz, Tidak akan menampilkan lantai, mungkin. Nah, Niki lantai, Pak Dut. Denahnya, nge, katakanlah denah. Jadi, dikian ada angkul-angkul. Kemudian, di sini ada kolam renang, Pak Dut. Sesuai dengan standarisasi pila. Kemudian, di sini, nanti, Tidak bagi, ada, apa ya, tempat tidur utama, bedroom-nya, kemudian living room. Kemudian, di sini ada tempat toilet, toilet eksternal nantinya. Oke, kita akan tampilkan, mungkin, Niki, dinding-nya, Niki, mungkin. Dinding. Dinding. Oke, sabar, dumun. Nah, Niki, seperti Niki, tampilannya nanti. Nah, seperti Niki, tampilannya, Niki. Jadi, semuanya welcome, Niki. Jadi, tamu ini, kebutuh view, Pak Dut. Nah, di sini, Niki, bedroom-nya, master room, katakanlah di sini, master room-nya di sini, kemudian di sini living room-nya, laris di sini toilet-nya. Oke, kita akan isi property-nya, mungkin, seperti apa, tampilannya, Pak Dut. Maksudnya, bed-nya, di mana posisinya, ngeh. Property, mungkin, nungun, masih loading. Masih loading, Niki. Mungkin, mumpun, patut. Karena, saking banyaknya, apa ya. Desain, Niki, ngeh. Jadi, layer, maksudnya, ngeh. Saking banyaknya layer, Niki, jadi agak bingung, cita ngerada, Niki. Property, oke. Tidak tampilkan sama, Sami, mantan, ngeh. Biar tidak, ini. Angkul, angkul. Niki, property, oke. Interior, ya. Tidak lupa menyimpannya. Ternyata interior. Nah, Niki, interiornya, Pak Dut. Nah, Niki. Niki, interiornya di kamar utama, atau master room. Cuman ada bed, dan lampu, apa, meja lampu, ya. Nah, di sini ada meja lampu. Nah, terus kemudian, keluarnya Niki, nah, yang menuju ke living room Niki, sledding, Pak Dut. Nah, sledding. Yang kemudian, yang ke depan, Niki, langsung, view-nya ke kolam renang. Jadi, juga sledding. Nah, seperti Niki, nanti kelihatannya. Nah, kan samar-samar kelihatan seperti Niki, ngeh. Oke. Nah, Niki ada dua pintu keluar. Satu dari kamar bisa langsung turun, ke sini, ke kolam renang. Dari living room bisa juga. Nah, seperti Niki. Nah, dari, setiap yang sampaikan, dari living room, Niki keluar, dari kamar Niki, master room Niki keluar, ke living room. Nah, di living room Niki, sekalian, ya, ada tempat masaknya, Pak Dut. Kemudian, ada meja. Meja, di sini, mini bar, ya. Jadi, di sini ada kompor, di sini tempat masak, bisa mangang-mangang. Biasanya, tamunya, suka yang anget-anget. Duduk, dia di sini, seperti itu. Ngeh. Nah, kemudian, view-nya itu langsung juga ke kolam renang. Nah, seperti Niki. Di sini ada tempat santai, Pak Dut. Tempat santai. Nah, Niki sofa, ya. Kemudian, dari living room ini, satu view-nya bisa ke sini. Kalau dibuka gorden-nya, nah, dari sini kan kelihatan, ya. Nah, sama-sama, ngeh. Kelihatan. Nah, dari living room ini, bisa ke, apa ya, keluar, ke kolam renang. Kemudian, dari sini, juga ke toilet bisa. Nah, di toilet, ini ada, closet duduk, tentu, ya. Nah, closet duduk. Kemudian, ada bathtub, Nah, dari bata beniki, ada juga, view nanti keluar. Nah, seperti Niki. Di dinding-dinding, batu alam nanti, ya, batu alam. Kemudian, di sini ada, tempat, apa ya, washtapel. Nah, di sini ada tempatnya, kemudian ada shower. Nah, seperti Niki, untuk di toilet. Seperti Niki, standarnya. Nih, Niki bisa dibuka nanti, untuk, biar kelihatan view-nya. Di sini kan ada garden nanti, Niki. Oke, akan dicoba, di tiap buka nanti, Niki, terlihat jelas dari sini, view, dari toilet. Nah, seperti Niki. Niki. Coba, Niki tampil di luar. Nah, seperti Niki, di atasnya. Karena Niki kacang, Niki. seperti Niki, batu. Nah, Niki mengenai, di dalam. Nah, Niki di luar, Niki kan aksesoris. Nih. Nah, Laris, atapnya sabun api, tidak akan, tentunjukkan, raffle. Raffle, Nih. Rappel-nya, makin, tak raffle, Niki, seperti Niki, batu. Tidak raffle. Nah, Laris, Niki untuk, apa ya, untuk dari atas, batu. Seperti yang, yang sampaikan kemarin, agar ada nuansa alam, Niki. Nah, Niki, sudah yang buatkan lubang, Niki, batu. Yang buatkan lubang, Laris, nanti, Niki akan diisi kacang. Nah, seperti Niki. Nanti, yang sampilkan kacanya. Niki, Niki. Niki yang tampilkan, kacanya. Niki, grass and mirror. Oke, anggap Niki kacang. Apa itu ya? seperti Niki. Niki kacanya. Niki yang ship to moon, Niki di, Niki, Niki. Nah, Niki. jadi sinar matahari ini kan nanti akan masuk ke sini ke twilight jadi twilight ini sehatnya seperti kita mani di alam, nah seperti ini jadi tamunya sukanya memang seperti ini nah dari ini tampak timur dan terus ini ini tampak timur, ini tampak dari luar kemudian yang tampilkan atapnya atap mungkin nah seperti ini atapnya jadi ke tetangga itu tidak akan ada air cacap nickel, tidak akan ke tetangga jatuh di sini, nanti kita akan arahkan nanti ada pipa nanti inilah tampilannya nanti rumahnya, pilahnya jadi dia berbasis apa namanya nickel, nanti tetap dia keluar ketemu kolam renang di sini bersantih, di sini dia bisa saya isi meja apa ya namanya ke tempat-tempat santih di sini bisa di sini ada garden pool garden nah kemudian Niki karena Niki sifatnya privasi oke akan tidak tampilkan tembok sampingnya tembok samping terlebih dahulu Niki tembok pekarangan kemudian Niki nah Niki tembok samping nanti kita tembok semua unsurnya alam alam seperti Niki nanti terlihat privasi sekali padat di sini ada lampu-lampu begitu nah naris kemudian di tiang tampilkan lamp skipnya boleh nah Niki sekali Niki nanti lamp skipnya jadi banyak gardennya Niki tamu kan Niki nanti dia bersantih privasi sifatnya seperti Niki nanti dia renang di sini padat nah untuk sumurnya Niki aman dia dia berposisi di landscape di garden jadinya posisi sumurnya aman nanti kan bisa disamarkan dengan apa ya dengan tubuh-tubuh nanti seperti Nika padat ya oke seperti Nika nanti di tiang karena Niki sifatnya apa ya privasi tentu di sini ada angkul-angkul padat pintu masuknya nah Niki angkul-angkulnya seperti rumah sendiri seperti rumah sendiri inilah tampilannya satu pila padat masuk dia di sini berarti privasi tidak akan ada orang masuk ke sini dari dalamnya sebenarnya dari dalam ke Diki masuk dia langsung ketemu kolam renang swimming pool seperti Nika privasi sekali walaupun dia manika buka Niki no problem istilahnya langsung seperti menyatu dengan alam mungkin yang tampilkan landscape-nya padat yang tampilkan landscape-nya seperti Niki jadinya jadi semuanya apa ya menyatu dengan alam Niki padat di sini terang galang seperti tampilan satu pila padat satu pila oke sekarang seandainya yang di next akan lanjut bangun Niki Tidak tampilkan untuk pila yang selanjutnya kita sebut sila pila 2 nanti mererot seperti ini pilanya jadi privasi oke Tidak tampilkan sekalian Niki untuk tembok pekerangannya Niki kan belum ditembok mungkin dia akan tampilkan tembok nah seperti Niki temboknya nanti ini kan sudah tetangga Niki tetangga kemudian ditembok Niki nanti ada garden seperti Niki ada lampunya juga nanti kalau malam-malam enak Niki tamunya masuk dari sini padat jadi anggaplah yang ini ngontrak atau nyewa nih 1 2 disini kita nyanggerau oke tidak perlihatkan semua sekalian dindingnya nah Niki yang menjelaskan tumpun disini untuk ruang tunggunya maksudnya rumah pribadi katakanlah menyatu dengan alam maaf ya jadi dia welcome Niki nyanggerau istilahnya sebagai welcome jadi biar tidak susah nyari kita misalnya ada orang ngontrak atau menjaga Niki jagaannya kan wajib di depan kita buatkan konsep boleh bengong biar bersahabat misalnya tukang nginjang Niki nah kemudian untuk rumah pribadi Niki sama juga ada apa namanya Niki bed kemudian ada almari pakaian ada tempat berias kemudian disini ada toilet kemudian disini ada dapur ke dapur Siki ke toilet Siki jadi keluar dia welcome nah seperti nanti disini ada beli bengong tempat santai Niki ngobrol boleh diisi boleh bengong boleh tidak seperti Niki nah jadi kalau misalnya sampun malam misalnya jadi ini bisa ditutup Niki nah seperti Niki jadi kalau malam yang yakin kelihatannya bagus nanti Niki kelihatannya bagus Niki ada bitur gerbangnya Niki disini ada lampu lampunya juga nanti kalau yang tampilkan suasana malamnya next nanti yang tampilkan Niki ada lampu ada lampu ya lampu spot Niki nah untuk gerasso jadi kita tidak usah membuat gerasso yang tertutup dalam kita terbuka begini jadi kalau kita tambahkan atap misalnya di gerasso ini seperti gerasso di pada umumnya jadi disini kesan pilahnya sudah tidak ada seperti rumah jadinya dia seperti rumah tinggal seperti Niki jadi mobil ini memang dia sudah sign-nya mobil Niki sudah parkir disini seperti Nika jadi tamunya apakah dia bawa mobil langsung sendiri atau dia apa istilahnya itu nyewa mobil ditempatkan disini kemudian turun jalan kaki masuk ke masing-masing seperti apa ya nah disini kita selaku penjaga welcome kalau tidak taruh misalnya seperti obrol kita kemarin di kantor di belakang disini misalnya kita ubah pilahnya di depan gitu maksudnya berarti kan ngegeser disini rumah pribadinya jadi Niki kegeser mepet dengan merajan mubah sirlah nanti tempatnya nggak bisa parkir seperti Niko kalau Niki efektif menurut satu welcome kemudian tidak ruwet kelihatannya seperti Niko kemudian untuk merajannya juga biar bisa menyatu dengan kita dengan pekarangan kita kenten padatnya Niko konsep yang Titiang bisa sajikan sama Bapak Ketet menahui bentan koreksi nanti silahkan durus dikoreksi Dumun mengenai tata ruang tata letak nanti Titiang akan repisi malih seperti Niki tampilan konsep awal Titiang mendesain pilahnya Bapak Ketet Nah Niki untuk atap apa namanya atap rumah pribadi atau ruang tunggu katakanlah yang pakai konsep dak Niki jadi agar ada sebuah perbedaan nanti nanti kalau misalnya coba kita bayangkan kalau kita pasti atap genteng misalnya disini tentu rebrem kelihatannya jadi view Niki akan tertutup dia dari merancang penek tinggi tinggi jadi dari sampai dari depan akan terlihat bahwa ini adalah pilah identitasnya jelas seperti Niko bisa ditang sampaikan mengenai konsep awal tentang percanaan Bapak akan membuat pilah seperti Niko Suka Bapak Semoga berkenan ampura yang atas segala bentuk keterbatasan di tiang sinab di caneng tramo santi bapak ketut om santi 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 om bapak